Berdasarkan data, Indonesia secara global menduduki peringkat kedua setelah India untuk prevalensi penyakit yang disebabkan oleh bakteri mikrobakterium tuberculosis. Untuk menekan angka penyakit tersebut, RSUP Dr. Karyadi Kota Semarang genjar sosialisasi penjagaan dan pengobatan TBC di area Karfride Jalan Palawan Kota Semarang sekaligus memperingati hari tuberculosis sedunia. Direktur Utama RSUP Dr. Karyadi, Fahriha Hanum menegaskan untuk mengatasi TBC tidak hanya dibebankan pada tenaga kesehatan semata namun perlu dukungan semua elemen masyarakat. Bianya ikut berkomitmen untuk berupaya tahun 2030 zero penderita TBC. Ini adalah bagian dari komitmen kepada pasangan Dr. Karyadi untuk mengeliminasikan TV targetnya di 2030 zero ya, eliminasi mal. Mudah-mudahan ini biar kita bersama dan juga percobaan kita bisa berbeda kasih. Pada kesempatan ini juga diadakan konsultasi dan peperiksaan kesehatan gratis serta dilakukan penggalangan tanda tangan untuk ikut berperan tekan penyakit TBC. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.